Polres Penajam Pasir Utara, PPU, siap memberikan pendampingan apabila ada tenaga kerja di ibu kota negara, IKN, Nusantara, yang menemui permasalahan. Hal itu setelah adanya beberapa tenaga kerja yang berasal dari Jawa Tengah, terlantar di balik papan. Karena diduga mengalami penipuan oleh calo tenaga kerja untuk pembangunan IKN Nusantara. Kapolres PPU, AKBP Henrik Eka Bahalwan mengungkapkan, permasalahan yang dialami puluhan pekerja tersebut memang merupakan masalah internal mereka. Namun, pihak kepolisian membuka layanan aduan apabila kembali ditemui permasalahan serupa. Kalau di kami, melakukan pendampingan terhadap semua pegawai yang ada di sana, yang termonitor, ungkap Kapolres kepada Tribun Kaltim.co pada Kamis, tanggal 15 Oktober 2022. Kata dia, kejadian seperti itu bisa terjadi lantaran manajemen perusahaan tidak memberikan perhatian terhadap pekerjanya. Untuk itu, pihak kepolisian terbuka untuk memberikan layanan aduan. Baik bagi mereka yang merasa hak yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maupun permasalahan lainnya yang dialami pekerja. Layanan pengaduan disediakan di Polsek Sepaku, atau melalui hotline milik Polda Kaltim maupun Polres PPU. Polsek sudah membuat hotline laporan melalui WhatsApp, Wah, Polres juga sudah, Polda juga ada, ujarnya. Diketahui saat ini pekerjaan konstruksi di IKN mulai masif. Pekerja dari luar daerah pun berdatangan untuk mengerjakan mega proyek tersebut. Terbaru, jumlah pekerja dari luar daerah yang masuk ke IKN, yakni sebanyak 294 orang. Mereka saat ini tengah mengerjakan rumah susun, yang akan ditempati para pekerja proyek nantinya.